Animo masyarakat di Kabupaten Bangli mengurus perizinan meningkat sejak diterapkannya online single submission OSS pada 2021 lalu. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP Bangli, Imade Ari Pulasari, mengungkapkan dengan sistem perizinan berbasis teknologi informasi, pengurusan izin kini bisa dilakukan dengan mudah secara online. Kedis PTSP, Imade Ari Pulasari, mengatakan pengurusan izin cukup lewat handphone tanpa perlu datang ke kantor Dinas PTSP. Persyaratan yang harus dicantumkan pun hanya KTP dan NPWP. Tidak perlu kirim foto atau lainnya. Dengan sistem OSS ini, pengurusan izin juga tidak perlu lagi, harus melalui proses dari bawah. Misalnya urus izin usaha peternakan, kalau dulu prosesnya harus dari kadus dulu, kemudian kepala desa dan harus ada persetujuan penyanding. Sekarang dengan OSS semua dipangkas. Semua jenis perizinan bisa dimohonkan lewat OSS kecuali yang masuk klasifikasi risiko tinggi yang dalam prosesnya perlu verifikasi lapangan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah mengklasifikasikan perizinan berbasis risiko. Ada risiko rendah dan ada risiko tinggi. Kalau risiko rendah tanpa verifikasi lanjutan, izinnya bisa diterbitkan langsung, contohnya izin WMKM. Kalau berisiko tinggi, misalnya apotek dan klinik harus ada verifikasi lanjutan dari OPD teknis. Adanya kemudahan tersebut berimbas pada meningkatnya animo masyarakat untuk mengurus perizinan. Dayu Swasrina, Bali Post, melaporkan.